Intro Beginilah suasana pembukaan acara Perkemahan Wirakarya Nasional di Kabupaten Batanghari pada Sabtu 4 Desember 2021 Acara yang dilaksanakan secara virtual dan langsung yang dibuka oleh Kwartir Nasional Pramuka Menteri Pemuda Olahraga yang sekaligus mewakili Presiden Jokowi Acara pembukaan PWN tersebut dipusatkan di dua tempat yakni pembukaan di Bumi Perkeman Abdurrahman Sayuti, Sungai Kelamorujambi dan lapangan sepak bola Desa Mawarosingawan, Batanghari Pembukaan yang dilakukan dengan dua metode ini dihadiri oleh Kementerian Pemuda Olahraga, Gubernur Jambi Al-Haris Bupati Batanghari Muhammad Padil Arief, Wakil Bupati Batanghari Bakhtiar SB Sekda Batanghari Muhammad Azan, serta seluruh organisasi perangkat daerah di Batanghari Sri Puryono, salah satu pengurus Kwartir Pramuka Nasional saat dikonfirmasi mengatakan bahwa untuk peserta Perkemahan Wirakarya Nasional ini diikuti oleh seluruh peserta dari provinsi se-Indonesia Perkemahan Wirakarya Nasional ini diikuti lebih dari seribu peserta yang sudah ditunjuk oleh para pengurus masing-masing kuarda atau provinsi Dalam kegiatan Perkemahan ini juga dilakukan kegiatan fisik dan non-fisik di mana kegiatan fisik berupa pembangunan infrastruktur di desa seperti pembangunan gapura, bedah rumah, dan non-fisik seperti bantuan sembako Sri Puryono menambahkan kegiatan yang dilaksanakan selama enam hari ini diharapkan dapat membentuk karakter para penegak dan pendegah yang mengikuti kegiatan serta kepada seluruh kontingen diharapkan juga dapat menjaga dan menerapkan protokol kesehatan Selain itu, dalam acara PWN tersebut, Bupati Batanghari Muhammad Padil Arief mendapatkan penghargaan dari Persekutuan Pengangkap Malaysia sebagai organisasi pemuda terbesar di Malaysia yang mana saat ini pramuka di Batanghari banyak memperoleh keberhasilan Perkenan yang jelas, yang pertama jaga kesehatan Protokol kesehatan harus dipatuhi Yang kedua, ikuti agenda, acara yang sudah diatur di dalam agenda yang sudah dirancang dengan baik Dan yang ketiga, tentunya saling kenal saling tukar pikiran saling tukar pengalaman yang intinya bagaimana membangun negeri, membangun bangsa kita ini akan lebih maju punya daya saing dan menjadi handak mulai dari peramuka Jodi Firdaus, Cik TV, melaporkan